Hai kuahnya udah pedes banget ditambah basuh mercon Hey Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini masih dengan versi basuh mae cuma aku mau versus mau bekel sama bisan biangnya Tadi ini kuahnya kuahnya basuh ya yustri atau basuh mae tapi ini ada pedes-pedesnya gini Wah mantep jiwa bro mantep jiwa guys ini ada gajinya ya ini yang lagi diet nyinggir dulu ya Jangan di dietan Oke teman-teman sebelum menikmati basuhnya ini aku kasih tahu ke kalian gimana sih cara aku mau masak basuhnya Pertama aku siapin air masak sampai mendidih Nah disini aku punya kuah basuh ada dihun dan sekaligus bumbunya juga ini basuh yang di freezer ya Nah kemudian sambil menunggu airnya mendidih ini kuah basuh yang di freezer aku cuci bersih bagian luarnya takut kotor ya Dan disini aku nggak mau pakai bihun jadi aku bumbunya keluarin nanti aku mau pakai atau enggak itu urusan nanti ya Jadi aku keluarin dulu bumbunya Nah itu bihunnya aku simpan ya biasanya aku masak di buat kuah sendiri aja ya Karena hari ini aku pengen makan pakai mie sambyang teman-teman Yang biar lebih mantul lebih pedes lagi Dan disini di dalam basuhnya juga ada sambal lagi loh Jadi ini bener-bener nggak rugi banget ya kalau misalkan kalian beli basuh mae Oke teman-teman hari ini aku mau mukbang basuh lagi Cuma aku hari ini nggak mau pakai bihun ya Aku mau pakai mie sambyang ya biar kenyangnya itu double Dan hari ini aku mau makan basuh Nggak tahu ini basuh urat atau basuh mercon atau basuh dalamnya itu basuh isi daging Aku kurang tahu karena belum aku buka dalamnya Dan disini aku punya daun seledri aku nggak punya sawit jadi nggak mau aku kasih sawit Tapi disini aku punya sayur brokoli sama jagung muda Nanti aku mau makan pakai mie dan pakai basuh Jadi hari ini mukbangnya tuh double banyak banget Oke disini artinya sudah mau mendidih dan masukin aja basuhnya gengs Disini ada sayurannya jadi aku mau masukin aja ke panci Ini basuhnya karena beku ya aku masaknya rada lama Tapi ini kayaknya bukan apa ya Aku taruh di mangkok aja deh Takut airnya kebanyakan aku nggak mau Ada lagi bumbu satu saset Ini nggak tahu ini pedes atau nggak ya Karena aku baru pertama kali coba yang merek ini Oke masukin aja semua Dan disini aku mau masukin mie sambilnya ke panci Aku catuin sama basuhnya ya Oke tadi mie-nya udah aku taruh di mangkok ya Udah aku sisihkan dan ini tinggal masak kuah basuhnya Pakai api kecil aja ya pelan-pelan masaknya Nah disini aku kasih kuah bening aja dulu ya Aku campur sama bumbunya sama basuhnya Terus nanti aku terakhir kasih apa namanya tuh Kuah basuhnya dari Yayusri Nah disini aku juga mau taburin daun seledri ya Biar lebih wangi Kemudian taburi bawang goreng yang tadi ada di stok basuhnya Aduk-aduk sampai rata Sampai kecampur semua Kemudian ditambahkan kuah Ini basuhnya panas-panas gini Ada gajihnya juga Wah bener-bener super mantul banget gengs Oke ini karena sudah mau jam 4 Jam 4 sore Aku belum makan siang Aku mau Makan Bismillahirrahmanohim Ini aku mau cobain yang pertama basuh yang kecil dulu Bismillah Kuahnya ini gak ada ampun Merah banget Ini misan yangnya super mewah Super mantul Dicampur sama basuh mai itu udah Ini kuahnya gak sopan banget Merah banget Sumpah Ini kalau yang suka gaji nih Kalau mobi suka Ini basuh mercau guys Kuahnya udah pedis banget Ditambah basuh mercau Cabanya gak sopan Aduh mbak Seri Cabanya gak sopan Ini cabanya Dicampur sama daging Bener-bener super mantul Super heboh Super pedas Super tangtengan pokoknya Saus ham yang dicampur sama kuah ma'em Masya Allah Ini yang di Taiwan Ekonomi Bahasa ma'em Sebenernya ada bihunnya Cuma Aku gak mau makan bihunnya Bukan karena gak enak Aku pengen makan sambyang Yang tadi gede udah abis Basuh mercau Bener-bener Yang suka pedas Recomended Ini yang kecil Enak banget Kenyal Sampai lupa Kalau aku punya brokoli Brokolinya aku masukin Udah ini Udah jadi menu Termantul Di Siang ini ya Sore ini Uh Uh или kuahnya nggak sobat ini misam yangnya kalau nggak ditambahin kuah itu pedes banget ditambahin kuahnya Mane pedes seger udah patin pecicilan di mulut ditambahin sayur di bawah ada suara kipas angin karena panas banget di dapur habisnya habis guys tinggal mie-nya aja bismillahirrahmanirrahim mau tambah jagung muda sama astaragus lagi nah jadi ini penuh sama sayur sama mie kuahnya merah merunang bahasa meret son wah sambian aduh kemarin padahal aku habis sakit perut loh gara-gara kebanyakan sabi dari perut brokoli jagung muda, asparagus, mie dan kuah baso pokoknya yang kepengen makan basonya maen yang kepengen cobain baso maen juga nanti aku tulis di deskripsi box sama di video aku ini detik-detik penghabisan guys detik-detik penghabisan aku mau pakai tiktak aku punya simpanan tiktak bukan simpanan bojonewong bukan tiktak kayak gini lagi lagi Tinggal saya sedikit geng Oke teman-teman segitu dulu video hari ini Ini alhamdulillah sudah habis Tak tersisa Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh